Intro Di tahun 2019 ini, sebanyak 26 sekolah dengan 56 ruangan sekolah dasar di Banjarmasin mendapatkan bantuan rehabilitasi pembangunan sekolah diantaranya berupa pembangunan ruang kelas, rehabilitasi penataan ruang kelas, pembangunan inklusi, penerima alat peragawan ketersediaan buku perpustakaan. Di tahun 2019 ini, sebanyak 26 sekolah dengan 56 ruangan sekolah dasar di Banjarmasin mendapatkan bantuan rehabilitasi pembangunan sekolah. Bantuan rehabilitasi dari pemerintah kota Banjarmasin melalui dana PBD Banjarmasin sebesar 21 miliar rupiah tersebut diantaranya berupa pembangunan ruang kelas, rehabilitasi penataan ruang kelas, pembangunan inklusi, penerima alat peragawan ketersediaan buku perpustakaan. Demikian diperahkan kabit pembina SD Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi, Wahid Akuni Prima TV, Jumat 6 September 2019. Salah satu sekolah dasar yang mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah ujar Nuryadi, yaitu SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin, yang berada di jalan skip lama Banjarmasin Tengah. Menurut Nuryadi, rehabilitasi ini bertujuan agar pendidikan yang sejahtera bagi kekanakan bisa dirasakan secara merata di Banjarmasin. 2019 terbagi hampir 56, itu 56 sekolah itu terdiri ada rehabilitasi ruang kelas, ada RKB, ada pembangunan inklusi, ada penerima alat peraga dan buku perpustakaan. Nah, jadi total bantuan dari pemerintah dengan dana DAK itu sekitar Rp21 miliar untuk tahun 2019 ini. Untuk SDN Teluk Dalam 1 sendiri Pak, termasuk dalam apa? Ya, ini kan termasuk penerima, ini 4 kelas rencananya di rehabilitasi berat, sehingga kita melihat mereka sambil sudah jalan kegiatan ini, tahap pertama sudah dilakukan, pencairan tahap pertama juga dilakukan, sehingga rehabilitasi ini sedikitnya mengurangi laku rusakan sekolah yang ada di Banjarmasin. Sementara itu, Kepala SDN Teluk Dalam 1 Banjarmasin Retno Lestari memadakan, ada 4 ruangan kelas yang dilakukan rehabilitasi, yaitu ruang kelas 4, 5, 6. Setiap ruang kelas memiliki kerusakan mulai dari atap Nang Bocor, lantai Nang Bolong, setelah ruangan kelasnya Nang Kada memiliki jendela sebagai penerangan. Setelah mengerjakan, maka siswa kelas 4 hingga 6 ujah retno Lestari terpaksa melakukan proses belajar mengajar pada tengah hari, karena pada besokannya, ruang kelas dipakai oleh kelas 1 hingga 3. Ruang kelas yang direhat ini adalah ruang kelas 5 dan ruang kelas 5, ruang kelas 4 dan ruang kelas 1. Jadi totalnya ada berapa? Ada 4 kelas, 4 ruang yang direhat. Nah sebelumnya, bentuk apa sih yang kerusakannya mungkin atau yang lebih berat? Oh iya, jadi ada 2 jenis kerusakan. Yang pertama, yang 3 bangunan di belakang kita ini, 3 ruang di belakang kita ini rusak sedang. Jadi salah satunya adalah lantai itu bolong, kemudian miring, jebol, kemudian dinding, kropos, dinding, kropos, kemudian dalam ruangan itu sangat gelap karena di sebelumnya tidak ada jendela. Ya tidak ada jendela, ada jendela hadap ke hutan belakang. Jadi akhirnya ruangan kelas itu sangat gelap, sehingga tidak kondusif sekali untuk belajar. Itu yang 3 kelas, satu ruangan itu rusak berat, sampai tidak bisa lagi digunakan, dipungsikan untuk kegiatan. Karena dari bawah, dari fondasi dalam, sampai atas itu rusak semua.